Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha Untuk episode nanti malam Dimana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana Nando Yang akhirnya mulai curiga dengan Nadia Bahwa Nadia telah menghasut Intan Sehingga membuat Intan akhirnya berbuat jahat kepada Saleha Nah kira-kira apakah Nando akhirnya benar-benar akan menemukan bukti-bukti Tentang kejahatan Nadia yang telah memanfaatkan Intan Tonton video ini Sampai dengan selesai ya Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana marahnya Nando, Buheni dan juga Saleha kepada Intan Karena Saleha merasa dan meyakini bahwa Intan adalah orang yang telah mendorong Saleha ke lubang pembuangan tersebut Ya meski wajahnya samar-samar karena pada saat itu cuacanya sedang sangat buruk dan bahkan hujan turun dengan sangat lebat Namun Saleha meyakini itu adalah Intan karena Saleha melihat pakaian yang dikenakan oleh orang yang mendorong Saleha Dan orang itu sebenarnya adalah Nadia Yang memang sedang memanfaatkan situasi kemelut yang sedang terjadi terhadap hubungan Saleha dan juga Intan Ya pengakuan Saleha mengenai kejahatan Intan ini memang membuat Nando dan juga Buheni shock ya kawan-kawan dengan semua ini Seharusnya Nando dan juga Buheni lebih mengenal Intan daripada siapapun Apalagi setelah Bu Sukma juga percaya bahwa Intan hanya dijadikan kambing hitam untuk kejahatan ini Namun nyatanya karena saking cinta dan juga khawatirnya Nando dan juga Buheni kepada Saleha Sehingga hal itu membuat mereka buta ya kawan-kawan terhadap fakta Dan mereka meyakini semua perkataan Saleha itu benar tanpa menyelidiki hal ini lebih detail lagi Dan rasa kepercayaan yang sudah rusak ini malah kemudian dimanfaatkan lebih lanjut lagi oleh Nadia ya kawan-kawan Untuk menghasut Intan agar Intan lebih berbuat kejahatan lagi kepada Saleha Ya namun untung saja pada saat Nadia sedang menghasut Intan Pasca setelah pemakaman anak Nando dan juga Saleha Tidak disangka-sangka dan tidak disengaja Nando sempat melihat adegan itu Ya memang Nando tidak memergoki mereka secara langsung dan Nando juga tidak mendengar percakapan mereka Nando hanya melihat Intan yang sedang bersama dengan Nadia melalui sepion mobilnya Ya jadi Nando yang pada saat itu mau pulang ternyata melihat melalui sepionnya bahwa Intan sedang berinteraksi dengan Nadia Sehingga Nando pun bertanya-tanya ada hubungan apa antara Intan dan juga Nadia Dan apa yang sedang mereka bicarakan Nando pun semakin menduga-duga bahwa Intan sudah terpengaruh oleh Nadia Dengan memanfaatkan kecemburuan Intan sehingga Nadia bisa dengan meluasa untuk membuat Intan terlihat bersalah dihadapan orang-orang yang dekat dengan Saleha Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Lalu kemudian adegan pun berganti dimana saat itu Nando akhirnya membawa pulang Saleha Dan saat itu Saleha terlihat begitu sangat bersedih Ferdi dan juga Nadia pun terlihat tersenyum bahagia menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Saleha Bahkan Nadia pun mengatakan bahwa ini baru permulaan Dan Saleha pasti akan merasakan penderitaan yang lebih besar lagi daripada ini Karena permainan baru saja dimulai Ya permainan baru saja dimulai sudah sekejam ini ya kawan-kawan Lalu bagaimana dengan permainan yang sesungguhnya Dan Mimin harap tidak akan ada lagi kekerasan yang berlebihan ya kawan-kawan Karena terkadang orang-orang tidak bisa menangkap sisi positif Atau melihat dari sudut pandang yang berbeda dalam sebuah sinetron Karena terkadang orang hanya melihat kejahatannya saja Tanpa melihat bagaimana cara Saleha, Nando dan juga yang lainnya Untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi Sehingga terkadang banyak sekali komentar-komentar yang negatif Kepada alur cerita sinetron Saleha Dan Mimin harap juga pihak penulis memperbaiki skenario yang terjadi Dan membuat hidup Saleha dan juga Nando jauh lebih bahagia daripada saat Lalu kemudian adegan pun berganti Dimana saat itu Saleha masih terlihat terpukul Dengan kepergian calon bayinya ya kawan-kawan Bahkan saat itu Reza pun benar-benar sangat bersedih Karena Reza sudah sangat berharap Empat bulan lagi dirinya akan bertemu dengan adik bayi Namun ternyata adik bayi itu malah lebih dulu Diambil oleh Allah SWT Namun saat itu Nando tetap berusaha kuat Untuk menguatkan Saleha dan juga Reza ya kawan-kawan Namun sepertinya Saleha masih sangat sulit untuk mengikhlaskan semua itu Bahkan Saleha pun tidak mau makan Hingga pada akhirnya Bara dan juga Nando pun memaksa Saleha untuk makan Bara bahkan sampai menyuapi Saleha ya kawan-kawan Agar Saleha bisa memiliki tenaga dan kuat Untuk menghadapi kehidupan selanjutnya Karena memang hidup harus terus berlanjut Meskipun Saleha telah kehilangan Orang-orang yang sangat Saleha sayangi Wah 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 memang penderitaan yang dialami oleh Saleha ini Benar-benar sangat menyedihkan dan sangat menyakitkan Masalah datang silih berganti dalam kehidupan Saleha Karena orang-orang yang ingin mencelakai Saleha itu begitu sangat banyak ya kawan-kawan Dan semoga saja ini adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan yang sejati Dari Saleha dan juga Nando ya kawan-kawan Karena Mimin sangat yakin bahwa pelangi itu akan muncul setelah badai itu reda Jadi ketika nanti semua permasalahan Saleha ini akan selesai Disitulah Saleha dan juga Nando bisa menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya Nah lakin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan Sinetron Saleha yang akan tanya setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita Sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh